Komisi Pemilihan Umum kembali melanjutkan rekapitulasi tingkat nasional di hari ke-16 ini. KPU menargetkan 63 persen atau 24 provinsi akan selesai hari ini. Sidang pleno rekapitulasi sudah dimulai pada pukul 10 lewat 43 untuk panel B dan pukul 11 siang untuk panel A. KPU rencananya akan merekapitulasi 4 provinsi lanjutan yakni Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Barat. KPU hingga saat ini sudah memasuki hari ke-16 proses rekapitulasi di tingkat nasional dari 38 provinsi. Untuk mengetahui kondisi terkini dari sidang pleno rekapitulasi di kantor Komisi Pemilihan Umum telah bergabung bersama kami pemirsa dan reporter TV One Ikra Anggana. Ikra sudah berapa provinsi yang telah dilakukan rekapitulasi hingga siang hari ini? Ya baik, selamat petang. Tisa dan juga pemirsa, jika berapa provinsi yang sudah direkapitulasi sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, ini kami pantau sudah sebanyak 25 provinsi, di mana di pukul 13 tadi KPU di sidang pleno A ini mengumumkan bahwa di provinsi Sumatera Barat, pasangan nomor urus satu Anies Baswedan dan juga Mohimin Iskandar ini unggul dengan memperoleh sekitar 1.700.000 lebih suara, disusul oleh paslo nomor urus dua Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka, dan disusul di posisi ketiga Ganjar Prano dan juga Mahfud MD yang memperoleh suara sekitar 230.000 lebih suara. Namun ini sampai saat ini sudah ada 25 provinsi yang direkapitulasi, yang artinya yang kami peroleh informasinya sekitar 24 provinsi. 24 provinsi paslo nomor urus dua Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka ini unggul dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia. Memang proses rekapitulasi ini masih terus dilakukan sampai dengan saat ini, di mana saat ini KPU di sidang pleno A maupun sidang pleno B sedang menghitung rekapitulasi dari suara pemilihan legislatif yang ada di provinsi Sulawesi Selatan dan juga di provinsi Sumatera Barat, di mana memang dari informasi yang kami terima ini sudah 25 provinsi yang direkapitulasi dan kami sudah menjumlahkan sedikitnya terdapat hasil perolehan rekapitulasi tingkat nasional di 25 provinsi, di mana Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar ini memperoleh suara sekitar 20.531.000 lebih suara. Ini di peringkat kedua, dan di peringkat pertama ini ada Prabowo Subianto, Gibran Raka Buming Raka yang memperoleh suara sekitar 61.111.000 lebih suara, dan di peringkat ketiga ini ada Ganjar Pranowo dan Mafod MD yang memperoleh suara sekitar 20.834.000 lebih suara. Dan dari informasi yang kami terima juga, Tisa dan juga Pemirsa, hari ini memang dijadwalkan rapat dengar pendapat antara Komisi Pemilihan Umum dengan anggota Komisi 2 DPR RI, namun karena memang proses rekapitulasi masih dilakukan di tingkat nasional, ini rapat dengar pendapat ini akan diundur dan informasinya akan dilangsungkan pada tanggal 21 Maret 2024 mendatang. Untuk sementara demikian, Tisa saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Ikhra Anggan atas laporan Anda langsung dari KPU. Pemirsa bergabung dalam koalisi pemenangan sementara, pasangan calon presiden dalam pemilu lalu, Partai Demokrat Megaku belum membahas tentang bagi-bagi kursi di Kabinet. Informasinya sesaat lagi. Terima kasih. Terima kasih.